Intro Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel rdkrm Kali ini saya akan mencoba kembali konfigurasi routing OSPF Namun kali ini kita akan menggunakan 3 router Terus 3 switch dan 6 PC sekaligus Oke tanpa lama-lama kita langsung buka ya Cisco Packet Trackernya Pertama kita pilih dulu network ya Kita masukkan dulu routernya Nah kita pilih yang router 2911 Sesuai yang awal tadi ya Kita klik Setelahnya kita klik switch Lalu kita pilih switch yang 2960 Di masing-masing routernya Nah setelahnya kita klik ke end device Lalu kita pilih PC ya Kita akan menggunakan PC 6 sekaligus Simpan di bawah switch Masing-masing 2 Nah setelahnya kita hubungkan Lalu kita klik connection Sekarang kita pilih kabel yang otomatik ya Kita sambungkan Dari router ke router 1 Router 1 ke router 2 Lalu kita pilih kabel yang otomatik Lalu PC Oke kita ratikan lagi ya Klik ke router 0 Ya double klik Kita klik CLI Nah disini kita pilih no Lalu enter Enter lagi Setelah itu kita klikkan end Ya Enter Setelah itu Konfigurasi Router Enter ya Setelah itu kita tuliskan INT Spasi Gig 0x0 Lalu Enter Setelah itu kita ketik No Spasi SH Enter Ya Terus Lalu kita klik Enter lagi Setelah itu kita ketikan IP address nya ya IP IP address 10 10 10 10 10 10 10 1 Spasi 255 255 255 255 Ya Enter Lalu INT Gig Sekarang kita yang ke Gig 0 1 Ya Enter lagi Setelah itu Setelah itu SH Enter Itu kita Masukkan lagi IP address nya IP 8 Spasi 192 Titik 1 1 60 Ya Titik 1 Titik 1 Spasi 255 Titik 255 Titik 255 Titik 0 Ya Kita Enter Lalu kita Masukkan IP DHCP Spasi P OOL Spasi DHCP 1 Ya Kita Enter Lalu Kita Masukkan Default Router Default Maaf Default Router 192 Titik 160 Titik 1 Titik 1 Enter Setelah itu Network Spasi 192 Titik 160 Titik 1 Titik 0 Spasi 255 Titik 255 Titik 255 Titik 0 Lalu Enter Setelah itu IP DH CP Exclude 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 Address 192 Titik 160 Titik 1 Titik 1 Enter Kita Langsung Kita langsung Closekan Saja Karena Sudah Selesai Sekarang Kita Akan Mengkonfigurasi Di Router 1 Kita klik Router 1 Kemudian CLI Sini Kita Klik 0 Klik Ketik 0 Biasa Enter Enter Lagi Setelah itu Kita Ketikkan N Setelah itu Kita Ketik Konfigurasi Spasi T Enter Setelah itu Kita masukkan INT Gig 0 Per 0 Enter Setelah itu Kita Ketikkan No SH Enter Lalu Kita Enter Lagi Lalu Kita Masukkan IP Address IP Address 10.10.10.2 Lalu 255.255.255.0 Maaf ya Salah Kita Masukkan Lagi IP Add 10.10.10.2 Spasi 255.255.255.255.0 Kita Enter Setelah itu Kita Masukkan Int Gig 0 Per 1 Kita Enter Setelah itu 0 SH Kita Enter Lagi Lalu Kita Ketikkan IP Address Lagi IP Add 20.20.20.1 Spasi 255.255.255.255.0 Kita Enter Lalu Masukkan In Gig 0 Per 2 Kita Enter Lalu 0 SH Enter Lagi Setelah itu Kita Masukkan Lagi Enter Lagi Masukkan Lagi IP Full Full Spasi DHCP 2 Ya Kita Enter Lagi 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 Default Strip Puter Spasi 192.160.2.1 Okay Network Kita Ketikan Network Spasi 192.160.2.0 Spasi 255.255.255.255.0 Enter Setelah itu Kita Masukkan IP IP DHCP Spasi Exclude Exclude Strip Address 192.160.1.2.1 Kita Enter Lalu Kita Post Saja Nah Sekarang Kita Tinggal Konfigurasi Di router 2 Di router Terakhir Sama Kita Klik Router 2 Lalu Klik CLI Seperti Biasa Disini Kita Klik No Enter Enter Lagi Lalu Kita Klik End Ya Setelah itu Konfigurasi T Enter Ya Masukkan PNT Gig 0.0 Ya Enter Lalu Kita Klik Ketikan No SH Enter Ya Kita Enter Lagi Disini Kita Masukkan IP Add Spasi 20.20 Titik 20 Titik 2 Spasi 255 255 Titik 255 Titik Titik 0 Kita Enter Ya Kalau Kita Masukkan In TNT Gig 0 Per 1 Ya Setelah Tadi kita Gig Yang 0 Sekarang kita Gig 0 Per 1 Kita Enter Saja Lalu Ketikan No SH Kita Enter Sudah Kita Enter Lagi Kemudian Kita Masukkan IP IP Add Spasi 192 Titik 160 Titik 3 Titik 1 Spasi 255 Titik 255 Titik 255 Titik 0 Kita Enter Lalu Kita Masukkan Ketik IP DHCP Pull DHCP 3 DHCP 3 Ini kan Router yang ketiga Jadi DHCP Yang ketiga Kita Enter Kemudian Kita Ketikan Default Default Strip Router Spasi 192 Titik 192 Titik 160 Titik 3 Titik 1 Kita Enter Kita Ketik Network Spasi 192 Titik 160 Titik 3 Titik 0 Spasi 255 Titik 255 Titik 255 Titik 0 Kita Enter Kita Ketik IP DHCP Spasi Exclude Strip Router Strip Maaf ya Strip Adres Spasi 192 Titik 160 Titik 3 Titik 1 Ya Oke Sudah ya Enter Ya Sudah ya Kita sudah Memasukkan Ke Kita sudah Memasukkan Atau Mengkonfigurasi Di setiap Router ya Sudah terlihat Ini sudah Ijo semua Tandanya Dia sudah Terhubung ya Sekarang Kita akan Mengkonfigurasi OSPF nya Kita Lakukan Sama hal ya Sama seperti Tadi ya Kita klik Lagi Router 0 Kita tetap Di CLI ya Disini Kita Enter Saja Lalu kita Ketikan Router OSPF Karena kita Akan Menggunakan Router Routing OSPF Router OSPF Spasi 10 Enter Oke Maaf Salah Ya Harusnya kita Membersihkan Dulu ya Jangan Langsung Klik Router OSPF nya Disini Kita Seperti tadi Kita ketik N Lalu Enter Lalu kita Masukkan Conf T Kita Enter Router Lalu kita Masukkan Router Router OSPF 10 Router OSPF Spasi 10 Ya Enter Lalu kita Masukkan Network Network Spasi 10 10 1 192 1 162 titik 1.0 spasi 0.0.0.255 area 0 kita enter lalu kita kita close ya kemudian kita lanjut ke yang booter 1 ya disini kita enter sama ya seperti tadi kita end dulu lalu enter lalu konfigurasi ya sama ya dengan sebelumnya ya router ospf 10 enter ya kita masukkan network spasi 10.10.10.0 spasi 0.0.0.255 spasi area 0 ya enter network 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 lagi ya spasi oke maaf ya disini harusnya kita ketikan dulu ya IP adesnya dari masing-masing kita ulangi saja ya network ya spasi 20.20.20.20.20.0 ya spasi 0.0.0.0.255 ya area 0 kita enter masuk Lalu kita masukkan masukkan ya network 192.165 2.0 ya spasi 0.0.0 0.0.0.255 area 0 jadi untuk pelajaran ya ketika kita menggantik ya harus teliti ya jangan sampai salah seperti saya atau kurang ya kita enter saja lalu kita close ya kita masuk ke router yang kedua salah yang sama ya disini kita klik enter saja bersihkan dulu ya n lalu con f spasi t enter lalu kita masukkan konfigurasi router uspf ya router ospf ya ospf 10 enter masukkan network spasi 20 20 titik 20 titik 20 titik 0 ya spasi 0 titik 0 titik 0 titik 255 area 0 ya kita enter lalu kita ketikan network lagi oke oke maaf ya seperti tadi ya harusnya jangan dulu ya enter ya kita kembalikan saja kita masukkan lagi network spasi 192 192 titik 1 60 titik 3 titik 0 spasi 0 titik 0 titik 0 titik 255 area 0 ya sudah ya lengkap ya kemudian kita kita close ya oke nah kita sudah semua ya melakukan dan pertama kita memasukkan dulu iprx di setiap PC secara otomatis ya melalui langkah yang pertama tadi terus kita memasukkan konfigurasi ospf nya sekarang kita akan mengecek ya apakah setiap iprx itu sudah masuk ke setiap PC baik PC 0 1 2 3 4 dan 5 setelah kita klik PC lalu klik IP ADS lalu kita klik DHCP disini sudah tertulis otomatis ya IP ADS subdeck max nya dan default gateway nya berapa kita cek ya satu persatu PC 0 tadi sudah sekarang kita ke PC 1 DHCP oke sudah sudah juga kita klik ke PC 2 klik IP ADS klik DHCP sudah juga sudah ada IP ADS nya klik PC yang ketiga kita klik DHCP sudah juga ya lalu kita klik yang PC keempat desktop ya IP ADS kita klik DHCP kita lihat coba nah sudah juga ya dia masuk ya kita cek ke PC yang kelima desktop IP konfigurasi kita ubah ke DHCP agar dia otomatis nah sudah juga ya oke nah sekarang terakhir kita coba ya mengirim email ya dari setiap PC PC 0 ke PC 1 ke PC 2 atau ke PC 3 dan PC 4 dan seterusnya sampai ke PC 5 apakah sudah terhubung atau belum kita klik email ya lalu klik 1 kirim ke PC 2 nah disini tertulis suksesful ya biasanya dia kalau dalam satu switch dia langsung sukses ya nah sekarang kita coba dari PC 0 ke PC 2 PC 0 klik ke PC 2 ini progress file nya dia untuk pertama kali dia biasanya file karena dia mencoba dulu setiap kali beda router atau beda switch dia pasti pertama kali akan gagal kita coba lagi ya PC 0 ke PC 2 sukses oke berhasil nah sekarang kita coba dari PC 0 ke PC 3 file lagi nah sekarang kita coba lagi ya seperti biasa kalau di bawah dia pasti gagal ya PC 0 ke PC 3 sukses ya kita lihat dulu agar tidak terlalu banyak sekarang kita coba dari atau sebaliknya kita coba kirim email dari PC 2 ke PC 0 sukses coba dari PC 3 ke PC 1 file nya dia dia karena dia belum pernah kita coba lagi dari PC 3 ke PC 1 sukses juga nah sekarang kita coba kirim ya jauh ya dari router 0 ke router 2 kita coba kirim email dari PC 0 ke PC 4 apakah dia berhasil atau tidak kita klik email lalu klik PC 0 kita klik PC 4 nah seperti biasa dia pertama kali pasti file led ya dia gagal nah dia masih mencoba setelah itu kita coba lagi PC 0 ke PC 4 nah sukses alhamdulillah ya berarti konfigurasi OSPF dengan 5 ya dengan 5 oh maaf sorry dengan 6 PC ya dengan 6 PC 3 switch dan 3 router telah berhasil di konfigurasi ya dan semoga kalian dapat mengerti ya dan dapat bermanfaat bagi kita semua sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time selamat menikmati